Perumpamaan tentang penapur benih Lukas 8 ayat 4 sampai 15 Ketika orang banyak berkumpul dan orang-orang dari berbagai kota datang kepada Yusus, ia berbicara kepada mereka dengan sebuah perumpamaan. Seorang petani pergi menapur benih. Ketika ia menapur, ada sebagian yang jatuh di pinggir jalan dan terinjak-injak, serta dimakan oleh burung-burung di udara. Sebagian lagi jatuh di atas tempat berbatu, dan ketika benih itu mulai tumbuh, benih itu menjadi kering karena tidak ada air. Sebagian lainnya jatuh di tengah-tengah semak duri dan tumbuh bersamanya sehingga semak itu mencekiknya. Sisa benih lainnya jatuh di tanah yang subur dan bertumbuh sehingga memberi hasil seratus kali lipat banyaknya. Setelah mengakhiri perumpamaan itu, Yusus berseru. Ia yang memiliki telinga untuk mendengar, hendaklah mendengarkan baik-baik. Setelah itu, murid-murid Yesus bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Ia berkata, Kemudian, datanglah setan dan mengambil firman itu dari hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Bendi yang jatuh di atas tanah berbatu adalah orang-orang yang mendengar firman Allah dan menerimanya dengan sukacita, tetapi tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar, tetapi ketika kesulitan datang, mereka segera berbalik dari Allah. Bendi yang jatuh di antara semak berduri adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi sementara mereka bertumbuh, mereka dicekik oleh rasa khawatir, kekayaan, serta kesenangan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sedangkan bendi yang jatuh di tanah yang subur itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menyimpannya dalam hati yang jujur dan baik, serta berbuah dalam ketekunan.